Karena di channel Mukidi ini bisa memberi informasi, bisa memberi solusi Tidak hanya sekedar upload, lepas tangan, ada orang bertanya, tak tahu Jadi kasian untuk sahabat-sahabat yang sudah setia mengikuti kita Tapi ketika orang itu bertanya, tidak ada respon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya, Mukidi Channel Selamat pagi, selamat beraktifitas, selamat bercuti bagi sahabat yang mendapatkan cuti di hari ini Yaitu di hari Sabtu Oke, di pagi ini saya akan menunaikan satu tutorial yang selama ini ditunggu-tunggu oleh sahabat-sahabat setia Mukidi Channel Yang di saat ini sudah cuti di kampung halaman Ataupun yang akan datang dan di saat ini masih penasaran Seperti apa nanti untuk tahapan selanjutnya Bagi sahabat yang sudah mendapat kelulusan untuk yang memohon karantina di rumah Nah, di situ untuk sahabat-sahabat yang akan datang Majikannya ada rumah Di situ sahabat bisa mencoba terlebih dahulu untuk memohon karantina di rumah Yaitu di HSO yang sebelum ini saya sudah pernah bahas Nah, untuk sahabat yang sudah mendapatkan kelulusan HSO sebelumnya Nanti di situ sahabat diharuskan untuk membayar swap PCR terlebih dahulu Sebelum sahabat melakukan penerbangan ke Malaysia Agar nanti sahabat ketika di airport di Indonesia tidak kena tolak Seperti itu Dan untuk bayarannya adalah 250 Kita coba terus saja masuk di sistem Dan silahkan dipastikan untuk sahabat-sahabat Jangan di skip Jangan diloncat Agar sahabat nantinya setelah melihat video yang saya share ini Bisa auto-faham Karena di channel Mukidi ini Bisa memberi informasi Bisa memberi solusi Tidak hanya sekedar upload Lepas tangan Ada orang bertanya Tak tahu Jadi kasian Untuk sahabat-sahabat yang sudah setia mengikuti kita Tapi ketika orang itu bertanya Tidak ada respon Seperti itu Oke kita masuk saja ke layar Seperti biasa Yaitu MySafeTravel Oke disitu sudah keluar Kita pilih Safetravel.myg.com.my Oke kita tunggu beberapa saat Nah disitu pastikan Untuk sahabat yang belum daftar Belum mempunyai akun ya Daftar terlebih dahulu Oke disini kita skip saja Kita sudah mempunyai akun Disitu ada Dua metode untuk masuk ke akun kita Kita menggunakan email saja Oke setelah itu kita masukkan password Oke kita masuk Kita tunggu beberapa saat Nah kita sudah dibawa masuk ke web yang sebelumnya kita punya profile Di pojok kanan atas disitu ada nama sahabat Oke disini yang perlu disediakan Yang pertama pastikan sahabat sudah memegang tiket Sudah mempunyai tiket Dan yang kedua Sahabat permohonan HSO nya sudah lulus Dan yang ketiga Sediakan nomor HP Alamat email Dan juga disertakan Sijil sertifikat vaksin Karena disitu nanti kita akan mengupload file sertifikat vaksin tersebut Oke disini kita pilih saja terus Metode transportasi Kita pilih jalur udara Kemudian disini kita pilih Untuk di bagian ini Kita sesuaikan tiket di saat ini Sahabat memegang tiket apa Kalau tiket Air Asia ya pilih di KLI 2 Tapi untuk di case ini Sahabat saya menggunakan Malindo Jadi kita pilih Kuala Lumpur International Airport Kemudian disini kita pilih Satu orang Kemudian disini kita isi Kita scroll terlebih dahulu Nah disini kita sesuaikan dengan tiket yang sahabat sudah kantongi sebelumnya Kapan sahabat mau masuk Nah disini kita pilih di tanggal 9 9 Februari Kemudian disitu kita next Nah disini kita centang saja Kira sudah paham dengan ketentuan apa yang telah ditetapkan My safe travel Kita terima Oke kita tunggu beberapa saat Kita akan dibawa masuk ke satu formulir Nanti disitu kita akan isi Oke kita scroll terlebih dahulu Agar lebih enak Nah disini kita masukkan kode penerbangan kita Kalau Malindo biasanya kodenya OD Nah kita masukkan saja Slash 349 Nah disitu akan masuk ke Malaysia di tanggal 9 Februari Nah disitu akan dijangka juga Nanti akan kedatangannya kapan Jam berapa Untuk di tiket biasanya sudah ada Nah disini kita pilih di jam 20 Kemudian menitnya Kosong-kosong Selanjutnya yaitu kita isi Untuk detail karantinnya Nah disitu kita pilih Indonesia Karena disaat itu sahabat akan terbang dari Indonesia Mana satu Kemudian vaksin status Disini kita pilih yang full vaksin Tapi belum di booster Oke Kemudian untuk yang kolom selanjutnya Nah disini sahabat harus mengisi data Sesuai dengan paspor Oke kita isi data kita terlebih dahulu Sesuai dengan paspor Kita tulis dengan huruf besar semua Kemudian warga negara kita pilih Indonesia Karena pastinya sahabat dari Indonesia Oke Selanjutnya disini kita masukkan tanggal lahir Tanggal lahir sahabat sesuai dengan data paspor Karena disitu diminta untuk harus sama Tidak boleh ngacak Tidak boleh sampai salah Karena pastinya ini berhubungan dengan dokumen Oke silahkan disesuaikan Tanggal berapa sahabat lahir Bulannya bulan Januari Tahunnya tahun 990 Mana ini Oke kemudian disitu Silahkan dimasukkan nomor HP Nomor HP sahabat Kemudian selanjutnya Kemudian selanjutnya dipilih paspor Dan disitu juga dimasukkan nomor paspor sahabat saat ini Ditulis huruf besar semua Kemudian di kolom selanjutnya Disitu silahkan diisi email sahabat Tulis huruf kecil semua Untuk hal ini Silahkan dicek ulang lagi Dari atas Mulai dari Kode penerbangan Kemudian jam berapa sahabat nanti akan landing Kemudian selanjutnya Ditentukan Jangan sampai salah Kalau sahabat sudah full vaksin Ya dipilih full vaksin Kalau sahabat belum vaksin Ya dipilih belum vaksin Karena disitu mempunyai Masa karantina yang berbeda-beda Mengikut sesuai dengan Kelayakan sahabat di saat ini Kalau sahabat sudah dua dos Ya akan mendapat karantina selama tujuh hari Seperti itu Nah untuk yang selanjutnya Disitu kita disuruh untuk memasukkan Sijil vaksin Nah disini kita pilih yang sebelumnya Sahabat sudah download di MySjahtra Ataupun sudah di screenshot Sama juga Nah disini kita pilih dulu Oke setelah itu sudah terupload Secara otomatis disini kita masukkan alamat sahabat yang nanti akan menjalani karantina Ataupun alamat di Malaysia Oke setelah kita sudah isi alamat Kemudian disini kita centang Kemudian kita tekan submit Kita tunggu beberapa saat Disini kita tekan yes Nah disini akan keluar satu notifikasi lagi Bawasannya untuk memastikan data-data yang sahabat sebelumnya sudah isi itu betul Kemudian kalau sudah betul ya kita centang Kemudian kita submit Kita tunggu beberapa saat Kita akan dibawa masuk ke tahapan yang selanjutnya Nah disini kita tunggu Nah untuk sahabat yang memang Disaat ini sudah mendapat kelulusan HSO Sudah tidak perlu melihat dibawah ini Untuk dibawah ini Untuk orang yang belum mendapat kelulusan HSO Jadi disini kita pilih yang bagian atas saja Kita centang Skip hotel booking Kita tunggu beberapa saat Nanti akan dibawa ke satu link Disini tertulis secara jelas Yaitu RM250 Untuk tes PCR di kedatangan Karena nanti untuk yang kedua Sahabat akan melakukan tes PCR sendiri Di hari ke-6 ataupun di hari ke-5 Sebelum sahabat potong gelang Oke setelah itu kita centang Kemudian kita konfirmasi Kita akan dibawa ke satu link pembayaran Nah untuk pembayaran Disini banyak sekali pilihan Mulai dari credit card Debit card FPX Ataupun menyesuaikan dengan bank sahabat Masing-masing Oke disaat ini kita menggunakan MyBank Kemudian kita Proses Kemudian Oke Nanti disitu akan dibawa masuk ke Sistem internet banking sahabat masing-masing Oke disini waktunya kita membayar Oke kita masukkan password Kemudian kita Login Nah disini kita Continue Request token Oke kemudian kita Konfirmasi Kita tunggu beberapa saat Oke Sudah sukses Kita kembali Dan kita tunggu Beberapa saat Oke Nah kita akan mendapatkan Keterangan Bahwasannya Kita sudah sukses Membayar Nah seperti itu Ini pun untuk sahabat yang membayar sendiri Bisa di screenshot Bisa juga Dan sahabat akan mendapatkan Notifikasi Di email Oke kita coba buka email Secara otomatis Setelah kita sudah sukses Melakukan pembayaran Disitu akan diberi Resit pembayaran Nah kita coba klik Kita tunggu beberapa saat Nah disini akan keluar Ini nanti sahabat bisa Print out Dan nanti sahabat bisa bawa ketika Sahabat mau melakukan penerbangan Nah disitu juga ada sahabat kita yang bertanya Mas ini apakah harus Print warna Ataupun hitam putih Bisa terpulang Tidak ada masalah Karena disitu sebagai bukti saja Dan di bawah itu ada keterangannya Semua detail Mulai dari nama Penerbangan apa Kapan akan masuknya Mulai dari Nomor paspor Dan sebagainya Seperti itu saja sebetulnya Jadi untuk pembayaran Swap PCR Bagi sahabat yang HSO nya sudah lulus Seperti itu saja Jadi untuk sahabat yang belum paham Silahkan diulangi lagi Dan ditonton Agar nanti sahabat yang memang Yang akan datang Ingin karantina di rumah Tahu Seperti itu caranya Oke itu saja yang bisa saya share Pagi ini Semoga bermanfaat Untuk sahabat-sahabat yang suka Dengan tutorial Mukiti Channel Jangan lupa dibantu Untuk share ke sahabat-sahabat kamu Yang di saat ini Mempunyai harapan Untuk cuti Dan sebagainya Agar Sahabat-sahabat di luar sana Lebih pandai Dan memahami Seperti apa toh Cara membayar Bagi sahabat yang sudah Mempunyai kelulusan HSO Seperti itu Akhir lho kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat beraktifitas Salam TKI sukses Bye-bye Terima kasih telah menonton